Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan hari ini ternyata Kemarin ya Kemarin ada bebek yang gak masuk Dan kita dapat bangkai Ini salah satu Resiko angun bebek Apalagi ini tuh anak bebek ya Anak bebek kan Mereka tuh kayak kadang gak tau Untuk arah pulang begitu Jadi mereka harus di Di jemput atau gak Diarahin dulu untuk pulang Beda kalo misalnya bebek petelur Atau gak bebek yang udah dewasa gitu Mereka bakal masuk kandang sendiri Kalo anak bebek Susah banget Bahkan kita harus ngecek Dua sampai tiga kali Itu pun keadaan Masih ada yang ketinggalan gitu Makanya biasa kan kalo Kita kasih masuk sore Atau gak maghrib Biasanya aku tunggu dulu Sampai Habis maghrib gitu Satu jam habis masukkan Itu kan biasanya ada Atau gak kedengeran suaranya Nah kemarin Kita tutupin Supaya itu gak buruk gitu Dan aku tuh gak ngecek lagi Cuma Sekali jalan Udah gak nengok Di belakang lagi gitu Akhirnya ketinggalan Nah disini Kalo misalnya Kita nemu bangkai Kayak gini Biasanya tuh Kita kubur Atau gak kita nutupin Yang penting Ulat bangkai Kayaknya ini tuh Mereka memakain sama bebek yang lain Karena Resikonya itu Kalo misalnya ada bebek Ini mau jadi bebek Apapun ya Mau bebek ketelur Ataupun anak bebek itu Kalo makan ulat Itu pasti bakalan lumpuh Itu Kayak udah penyakitnya Emang gitu Banyak Kalo resiko aman bebek itu Itu pertama itu Ulat Apalagi kita gak tau kan Kalau itu Atau gak ada yang mati Kita gak tau dimana Dan untuk video kali ini Sekiranya cukup ya besti Jangan lupa untuk Di like, komen, dan Di subscribe Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Selamat menikmati Selamat menikmati